Yo, what's up guys? Gimana kabar kalian? Jadi kali ini gue ingin ngebahas Nakiri Ayame punya anak What the fuck, men? Bisa-bisa channel gue kena serang koboy kalau gue ngebahas hal sesat seperti itu, ya kan? Lagian itu joke circle, bahkan dari 4chan ya harusnya, atau dari VT ya Harusnya nggak dibawa keluar gitu Jadi kali ini gue ingin ngebahas mengenai Risu nih Katanya dia punya masalah serius belakangan ini Jadi katanya Risu itu tidur lebih lama daripada biasanya Dan bahkan katanya susah banget buat bangun gitu Dan susah buat orang-orang ngebangunin dia katanya Biasanya dia itu light sleeper tuh maksudnya ya gampang kebangun gitu ya kan Tapi akhirnya ini jadi susah dia dibangunin Dan bahkan 60% sampai 70% waktunya sehari-hari tuh jadi malah untuk tidur katanya Dia juga tidur banyak saat malam Waduh ini Risu kenapa nih kan tiba-tiba banyak tidur malam hari, susah dibangunin Ya kalau jawaban normalnya sih mungkin udah waktunya hibernasi untuk para tupai ya kan Jadi understandable ya kan kenapa tidur lebih lama Tapi tentunya ini bukan hal yang bercanda seperti itu Tapi seperti ini cukup serius ya Katanya itu ngeganggu produktivitasnya Dan dia ingin menyelesaikan atau ngefix masalah gitu Cuaca di sana juga katanya itu nggak pernah bagus ya gitu Nggak pernah jelas mungkin ya katanya kah selalu panas juga selalu dingin Sering panas sering dingin juga lebih sering dingin setelah panas gitu Ya intinya cuacanya memang lagi nggak menentu ya Mungkin ada kaitannya juga dengan hal itu Tapi ya kalau dilihat-lihat dari yang komen di tweetnya gitu Banyak yang berpikir kalau Risu mungkin stress atau overwork ya Kelelahan lah mungkin ya atau stress lah mungkin Ya yang paling kemungkinan besar jadi sebabnya kemungkinan besar ya itu ya Antara stress sama overwork ya Tadi juga gue udah coba search juga ya kan Penyebab kenapa orang tidur lebih lama daripada biasanya Dan isi artikelnya itu menjelaskan kalau itu mungkin pertanda atau penyebabnya Kelelahan, stress dan depresi Terus ada sleep apnea juga sih ini Sleep apnea itu gangguan kayak pernapasan gitu pas tidur ya Yang paling dekat mungkin stress dan depresi atau kelelahan lah ya Karena memang streamer tuh kan jadwalnya padat gitu Dan gue juga kadang kalau udah capek banget rasanya Gue pengen tidur aja seharian gitu Nggak ngapa-ngapain cuma tidur bahan Kadang gue juga ngalamin hal seperti itu soal Kalau gue udah mau tidur tuh memang sehari dua hari tuh tidur aja Tapi biasanya nggak lama sih Paling dua hari Paling lama tiga hari lah gitu Udah nggak kuat lagi tiduran doang ya kan Akhirnya gue lanjut ngekonten seperti biasa Ya kita berharap risunya segera kembali sehat seperti biasa ya kan Mana tau kalian disini ada yang pernah ngalamin juga hal serupa Itu kira-kira kenapa sebabnya Mungkin kalian bisa memberikan pemikiran kalian di komentar ya kan Apalagi biasanya orang yang gampang bangun gitu Katanya light sliver tiba-tiba susah dibangunin Ya itu tentunya masalah yang cukup serius ya Dan tentunya pasti mengganggu banget buat rutinitas dia Sebagai vtuber ya kan Tapi ya itu dulu yang bisa gue bahas Gimana tanggapan kalian mengenai hal tadi Silahkan tuliskan di komentar Dan sekian dulu Sampai ketemu di video lainnya